Halo Oke guys Selamat berjumpa kembali di channel gue Sigit pembeli channel pada video kali ini gue ingin berbagi dan ingin memberikan satu tip terutama buat kalian yang mau mudik memang sekarang lagi musimnya mudik lebaran ya selamat sampai di tujuan sehat-sehat selalu ya terus diserahatlah ketika kalian lelah oke baik ke video selanjutnya gue mau berbagi atau katakanlah mengingatkan kalian ya selain persiapan yang matang dari asam budget ketika kalian mau mudik satu lagi yang perlu kalian bawa itu ini OTG ada yang seperti ini ada juga seperti ini ya OTG itu USB on the go nah itu salah satu dari spesifikasi USB versi 2.0 jadi kalian nanti bisa hubungkan ke jajat kalian maksudnya apa supaya ruang penyimpanan di jajat kalian lebih lebih besar file-file yang besar kalian pindahkan di flashdisk setelah kalian pakai OTG tadi ya tapi sebenarnya bukan hanya ke flashdisk nanti kalian bisa pakai mouse pakai keyboard mode atau bahkan pakai kamera digital oke lanjut kenapa gue ingetin ini karena biasanya di saat kita berpergian ya di saat kita mudik ada momen-momen penting atau ada sesuatu yang ingin kalian abadikan kalian bikin video yang bagus sementara kapasitas memori di hp kalian sudah menipis katakanlah tinggal 10% terus kalian jadi tidak nyaman karena kapasitas penyimpanannya sudah sedikit sementara file-nya masih penting masih kalian butuhkan ya itu solusinya pindahin dulu ke flashdisk kalian nanti baru dipindahin ke PC atau laptop ya cuman itu sih yang gue mau ingetin semoga ini juga bermanfaat kelebihnya selamat mudik semoga perjalanan kalian lancar semoga tidak ada kendaraan apapun oke sambil mendengarkan musik sedikit sambil nanti gue berikan caranya bagi kalian yang belum tahu kalau yang udah tahu isok ya gak masalah cuman mau ingetin oke ya cuman itu yang bisa gue sampaikan pada video kali ini selebihnya terserah kalian tapi gue mohon kalian jangan tweet untuk like subscribe dan nyalakan loncengnya terus kalau kalian suka dengan video ini kalian bagikan dengan teman-teman kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita langsung ke pengelolaan file kita lihat disini video-video yang kapasitas penyimpanannya besar lebih baik kita pindahkan ke flash disk kita biar nanti kita punya ruang penyimpanan yang masih lebih besar jadi bisa lebih leluasa kalau kita mau bikin video yang durasinya agak panjang gitu ya oke teman-teman seperti itu caranya tinggal klik apa disini pilih edit kalian tandai yang mana aja contohnya ini terus tinggal ini ada pilihannya kirim salin tindakan hapus dan lainnya kita pindahkan nanti ke flash drive atau flash disk kita semoga video ini bermanfaat kurang lebihnya gue mohon maaf sukses selalu buat kalian terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.